Dengan terjadinya tindak kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan langsung melakukan evaluasi terhadap pola pengasuhan untuk pembenahan ke depan. Meskipun tindak kekerasan ini sama sekali tidak ditolerir dan tidak diperbolehkan di lingkungan sekolah, namun demikian pembenahan ini tetap perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang. Dan untuk memulai pembenahan ini, telah dibentuk tim investigasi internal yang juga sudah mulai bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada. Hasil evaluasi pada unsur-unsur kampus STIP ini nantinya akan diterapkan juga pada sekolah lain di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Sekali lagi hal ini untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang. Ada pun untuk proses hukum yang berjalan, kami tentu mendukung sepenuhnya dan akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Utara. Kami juga sudah meminta kepada seluruh unsur di dalam sekolah untuk kooperatif dan bekerja sama mendukung sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan. Sementara itu, untuk tetap dapat mendukung proses hukum dan pada saat yang sama sekolah tetap dapat melaksanakan proses pembelajaran, telah diambil langkah-langkah dengan menerapkan sistem pembelajaran hybrid pertingkat semester dan setiap minggunya akan dilaksanakan secara bergantian. Sekolah juga telah menambah personel pengasuh atau pengawas yang ditempatkan di area sektor pendidikan meliputi area kelas, akses tangga dan lorong, serta area toilet sektor pendidikan dan mengoptimalkan peran pembimbing akademik serta perwira peminat Taruna untuk memberikan pendampingan dan menyediakan waktu khusus bagi Taruna dalam aktivitas sehari-hari. Baik kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik, ini terus akan didampingi, terutama bila menghadapi masalah dan selalu membangun komunikasi dengan perwira pembina Taruna maupun orang tua wali Taruna. Selain itu, untuk menjamin tidak ada lagi potensi tindak kekerasan di kemudian hari, sekolah juga telah melakukan penambahan CCTV pada blank spot di tiap kampus, meniadakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kekerasan peningkatan peran pengasuh Taruna serta melibatkan secara aktif stakeholders yang berkait erat dengan proses pembentukan karakter seperti misalnya Ikatan Alumni dan Asosiasi Profesi Pelaut. Selain itu, sanksi tegas juga akan diberlakukan, yakni dikeluarkan dengan tidak hormat dari pendidikan jika ditemukan adanya Taruna yang melakukan tindakan kekerasan. Dan sekali lagi kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Taruna Putu Satria Anantarustika dan kami juga berkomitmen untuk terus mendampingi pihak keluarga dan juga membantu pihak keluarga sampai dengan proses pengemakaman yang juga sebenarnya sudah kami mulai sejak terjadinya peristiwa tersebut di hari pertama. Dan kami juga terus berkomitmen untuk bisa melakukan berbagai perbaikan, juga menangkap semua masukan dari seluruh kalangan agar nantinya kejadian serupa tidak terulang lagi. Dan untuk itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan masukan untuk perbaikan kami ke depan. Terima kasih telah menonton!